Atarsha! 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 Atarsha dan juga sang putra Fatahsia yang mengikuti jejak sang ayah. Tapi kalau dari Atarsha sendiri dan sang ayah ya ngelihat Fatah mengikuti jejak dari papanya itu gimana sih? Ya yang pasti seneng. Yang penting serius, tekun. Gitu gak cuma ikut-ikutan terus dia tinggalin gitu aja. Tapi untuk sampai saat ini sih tekun banget. Malah dia banyak mau mencoba ke macam-macam hal. Nyanyi tadi ya? Enggak. Oh nyanyi coba nih. Oh mau coba nyanyi. Mana kasih ini? Mau coba nyanyi. Gutaan. Fatah ayo nyanyi. Oh Fatah nyanyi ini malam. Oh dia mau nyanyi. Gak ada masalah kalau mau nyanyi. Fatah, Fatah, Fatah. Bikin diri kelincinya dimana sayang? Itu asli dari sananya. Fatah, Fatah. Fatah lihat sama Gita Gutawa yuk. Ya kan sayang? Biar dia pusing-pusing banget maaf ya. Tapi buat Fatah sendiri. Kamu ngeliatnya gimana sih kan papa kamu artis. Sempat memanfaatkan jalur orang tua gak sih dalam tanda kutip. Dengan segala macam kemudahan. Networking. Kenalan papa kamu. Mungkin kalau untuk akses buat casting ini casting itu mungkin iya. Tapi kalau dalam hal mendapatkan satu pekerjaannya. Enggak. Kalau kita kan cuma bisa bukain pintu aja ya. Ngenal. Biar dia lebih cepet lah ya. Masuk. Sisanya dia mesti nunjukin kemampuannya dia. Iya. Betul. Saya suka nih anak seperti ini jujur. Iya. Karena ada orang yang mengatakan bahwa misalkan ini anaknya artis atau papa. Oh enggak saya tidak mau saya terkenal karena ayah saya. Itu salah. Justru alhamdulillah punya ayah yang dibidang entertain dan terkenal. Ilmunya ya kak. Seperti jawaban kamu tadi itu saya yang bawa. Networking iya. Tapi tetap balik lagi aku berjuang sendiri untuk bisa mendapatkan peran. Fatah kalau disuruh pilih foto model. Jadi pemain sinetron seperti papa. Pemain film atau menyanyi. Pilih mana? Yang paling kamu mau harus best di situ. Kayaknya nyanyi deh. Nyanyi. Makanya nyanyi coba. Soalnya aku nggak bisa jadi pengen bisa nyanyi. Tapi aku nggak bisa. Mungkin King Nassar mau ngajarin kamu kan lagu seperti mati laku. Mungkin kamu bisa bikin single berikutnya seperti mati jenset gitu. Aduh. Karena dia pilih nyanyi. Berarti kamu seneng banget karaoke atau apa. Atau mau diajarin karaoke. Tapi ngomongin soal diajarin. Kamu minta papa kamu buat ngajarin kamu acting nggak sih? Ada waktu tertentu. Ajarin dong gimana untuk cara acting. Kalau dulu iya aku kayak minta papa. Pak ajarin dong. Habis itu papa mau bilang. Mana ada acting diajarin. Acting itu dirasain. Betul. Oh. Acting itu bukan diajarin. Tapi dirasain. Coba-coba beracting sayang. Ayo. Ayo. Ini dia acting bingung. Ini mau jawab apa. Coba ya kamu lihat ya. Kalau papa siapa anaknya acting gimana. Coba berdua. Oh my god. Jadi ceritanya kamu lagi suka sama cewek. Terus kamu meyakinkan papa kamu. Bahwa ini adalah cewek yang terbaik pak. Iya. Ceweknya yang mana? Ceweknya. Tata Dewi adalah. Tata Dewi. Kita. Kita tetangga Salon Pong. Oke atasnya. Masa taknya boleh disini. Di tengah ya. Nanti aku atasnya datang ke rumah. Membawa cewek barunya. Meyakinkan sang papa. Bahwa ini tuh cewek aku yang baru. Aku mau serius sama dia. Ini ceritanya papa kurang suka. Hei sebenernya. Iya. Soalnya papanya sama aku juga gitu ya. Enggak. Coba kita mulai acting seperti apa. Kamu minta izin sama papa kamu ya. Kamera rolling head. Action. Iya. Ayo kita. Iya sayang. Assalamualaikum pak. Assalamualaikum. Aku. Disini aku sama Dewi. Kamu pulang-pulang bawa orang. Oh no. Siapa nih? Ini pacar baru aku pak. Oh santun. Cerita. Aku belum salim. Aku lihatnya serius sama Dewi. Iya. Fat kamu harus ngerti dong. Kamu kalo ngeliat sosok perempuan dari mana sih? Ini. Itu cocoknya buat papa. Tiba-tiba tetangga rempung masuk. Nih. Ada brondong. Ada broncis nih. Ya aku tinggi ya nek. Bapaknya juga boleh nek. Lanjut. Jadi mau bapaknya mau anaknya. Lanjut. Ini kan ekstras doang. Jadi gimana pak. Coba kamu sama Dewi. Kamu pikir-pikir gak bisa. Kamu mesti cari yang sepantaran sama kamu. Ini pantaran papa. Ini. Om. 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 Jangan deh. Eh pak. commands. Pak. Kamu ikut dia. Pak. Mendingan ikut ini pak Coba kamu beginikan Gini dia, jadi laki-laki jantan Seraka, seraka deh bapaknya Iya anaknya, iya Mohon kepada Fatah dan juga Antarsya Dipikirkan baik-baik dengan perempuan pay letter seperti ini Kenapa pay letter? Ya iya pak, pay letter Disenangi di awal, ditagi di akhir Apa? Pay letter? Ini sekarang? Dan juga Fantasia ya, kita masih lihat Ini dia, kegantikan Kedua persona yang sangat luar biasa Anaknya, sampai bahkan Menjadi perbincangan juga, bukan hanya netizen Tapi di sekolah, kita mau kasih lihat yang satu ini ya Ya, pak mengaku jadi perbincangan di sekolah Karena video ayahnya Atar Syafira Video apa sih emang? Pak kamu ngapain sampai diomongin sama teman-teman di sekolah itu? Aku gak tau video yang mana Video yang mana? Ada beberapa Apa namanya Film pendek apa sih FTV gitu Yang pertama itu itu loh Yang NGT Kok ada orang di infus lewat hidung Ternyata itu memang ada Karena kita punya art Memang lewat hidung Membuat asupan makanan Namanya NGT kalau gak salah Setelah itu yang tangannya kepotong Itu sih cukup viral banget Karena pegang daging disini Kepotongnya disini Jadi ketika seorang Atar Syafira Berakting kemudian ceritanya dianggap yang gak masuk akal Kok bisa sih kayak begini Itu jadi viral jadi di perbincangan Video yang pas papa buntung Pas di amputasi gitu Maksudnya pas motong Jadi adegannya lagi potong ayam ya? Daging Pokoknya lagi potong daging Seh, seh, seh Ada petir Wah Disini Harusnya ngelak ya? Wah ilang jarinya Cak, 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 petir Wah Oh Gini lah nih Ngelaknya jauh banget Itu viral terus temen-temen pernah bilang apa? Itu bapak lu motong gimana sih gak bener gitu Tapi buat Pak Tasya singkat Ngelihat papa kamu actingnya seperti apa? Berpuluh-puluh tahun beracting di dunia hiburan tanah air Kalau aku Aku juga suka ya maksudnya Lihat foto bagus, suka Cuman paling Ada beberapa Itu kayak adegan-adegan aja nyalainnya Ini kepotongnya Kenapa jauh banget gitu Tapi kalau actingnya Ya Oke Wah 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 Mas Atarsya singkat Apa pesan untuk seorang Pak Tasya Yang sama-sama sekarang terjun ke dunia acting juga? Yang pasti satu Belajarnya gak ketinggalan Makanya apalagi Sekarang mulai beraktifitas ke scene Apa? Ke dunia entertainment Dan dia Kedepannya ini kan Akan lebih fokus Iya Jadi lagi di push untuk Lesnya untuk tambahan-tambahan Saya lagi pushnya untuk kebahasa asing kan Oke Gitu Nah itu aja yang minta diteponin Sambil dunia entertainment Semoga seimbang semuanya ya Antara pendidikan dan juga karirnya Betul Kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi ambian Gegem Bintang Bintang Untuk kau situ Cahaya yang terang Berikan kau perlindungan Saya berikan kembali